mangga jatuh-jatuhan seperti ini karena angin tuh kencang banget jadi sayang banget kalau mangganya ini kita buang mending kita jadikan asam hai assalamualaikum bundes selamat pagi ayo temani diriku hari ini ke kebun cari mangga yang jatuh-jatuhan seperti itu ya kemarin aku lihat ada banyak banget di belakang jadi mending kita bikin asam aja ayo siapa disini yang belum pernah bikin asam dari mangga oh ya teman-temanku semua gimana aktivitas hari ini semoga lancar-lancar aja ya nah ini videonya aku ambil sekitar jam 9 pagi karena kemarin ini tuh aku lihat banyak banget mangga disini ini tuh mangga tetangga kebun kayak gitu ya teman-teman cuman disini tuh nggak ada yang ngambilin jadi daripada tinggal banganji busuk bunda ini kita bikin asam aja masya Allah banyak banget bunda karena angin tuh kencang banget jadi buah mangga tuh pada jatuh-jatuhan sebenarnya memang kayaknya itu sudah ada yang kayak kele-kele mie bunda ya tidak segar-segar mie tapi nggak apa-apa kalau mau dibikin asam ini juga bagus karena nggak terlalu banyak getahnya oke skip aja ini sudah selesai kita kumpulin masya Allah satu ember kayak gini bunda dan jadi sayang banget kalau kita buang oke kita let's go lagi nih aku mau pulang ke rumah tapi pas aku lihat pohon pisang ada buahnya bunda tapi ini sayang kecilnya satu pas aku lewat lagi pohon ini eh ternyata ada buahnya yang besar jadi mari kita kadang dulu ya bunda tapi ambiki dulu kayu dipake mak kadang-kadang ini tuh susah banget kita sondong seperti ini atau dikadang ya bunda apa yang bahasa Indonesia melalui lepuang nah ini tuh bunda ku ambil dulu ini tuh buahnya ini pisang apakah namanya ini ini buah pisang karena namanya ini pun enak banget dibikin kapurung jadi hari ini langsung tiba-tiba ke pengemakan kapurung nah ini skip aja ini sudah selesai kita ambil masya Allah itu besar banget jadi mari kita let's go lagi menaik memasak-masak kita tinggalkan dulu asamnya ya teman-teman besok kita lanjut bikin asam nah ini sayurnya sudah aku bersihkan semua ya teman-teman ada juga ini tuh apa namanya daun kelor sama daun kacang daun bayam oke kita lanjut lagi ke video nah disini skip aja airnya sudah mendidih dan airnya ini sudah aku tambahkan air ikan ya supaya nanti tuh air sayurnya tuh gak merah-merah seperti itu ya sayang kalau masak begini bunga pisang seperti ini tuh agak lumayan lama ya teman-teman jadi kita kasihkan piksing supaya cepat matang supaya cepat empuk seperti itu nah ini masya Allah airnya tuh gak merah kan ini menjadi putih karena ini ada air ikannya tadi sama piksingnya oh iya teman-temanku semua bunda-bundaku semua kalian lagi ngapain sudah memasak apa belum kalau belum nonton video aku dulu sampai selesai baru lanjut masak ya nah ini skip aja ini sudah empuk ini itu bunga pisangnya terus kita masukkan ini daun per daunan begini saya cara aku bunda kalau mau bikin sayur kapurung itu bunga pisangnya yang duluan kumasa bukan itu daun-daunnya dulu kumasa karena ada tuh itu orang bikin kapurung eh daun-daunnya dulu lah masak padahal itu daun-daun cepat sekali itu matang sayang itu juga nanti hilang peta minyak oke kita lanjut ke video neskip aja ya teman-teman itu sayurannya sudah matang jadi ini aku lanjut mau masak ikan tapi disini aku gak videoin lagi pas saya marinasi tadi ini ya karena ikan cekalang atau ikan tongkol dan ini tuh sering banget aku masukkan di dalam konten takutnya nanti tuh teman-teman bunda-bundaku semua pada bosang ngeliat video aku oke skip aja ini tuh ikannya sudah matang dan sayurnya sudah matang jadi ini aku sediakan untuk pak suami dan si bocil karena suami aku tuh gak terlalu suka makan kapurung dan si bocil juga ikut-ikut gak mau makan kapurung biasanya sih si bocil tuh suka makan kapurung kayak aku tapi karena aku goreng tahu eh dia tuh malah mau makan nasi tapi gak apa-apa oke kita lanjut ke video nah disini tuh sagunya aku masak di atas wajan seperti ini ya ya teman-teman kalau kalian juga pengen makan kapurung tapi gak tahu bikin sagunya mending dimasak di atas kompor aja seperti ini pakai wajan ini tuh gak bakalan gagal sayang nah ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini sampai mengeluarkan gelembung-gelembung kenapa kita kasih begini ya teman-teman di aduk-aduk terus seperti ini supaya tuh adonannya tuh lembut kayak gitu pokoknya enak banget dimakan nah ini skip aja sudah selesai karena kamera aku tuh gelap kalau dibawa ini aku dui aja di atas kompor ya iya bunda disini tuh air sayurnya tadi sudah aku dinginkan disini ya nah ini tuh air sayur yang aku pakai pertama terus kita tinggal dui curupkan masuk kayak gini pokoknya bunda merasa ini ini saguku agak merah seperti itu ya sayang karena memang sagunya ini aku pakai sagu yang sudah aku jemur sudah kering kayak gitu ini enak juga dibikin cindok tapi kalau teman-teman mau bikin terus gak ada tepung sagu boleh juga pakai tepung kanji aku tuh dulu ya bunda pertama mau suka makan kapurung itu pakai tepung kanji aku tuh suka makan kapurungnya pas aku ngerantau kesama rinda dan itu teman-teman pada bikin kapurung itu pakai tepung kanji padahal dulu waktu masih kecil setiap hari tuh di kampung tuh bikin kapurung aku tuh kadang nangis kayak gitu oke kita lanjut ke video nah disini sudah selesai kita dui lanjut kita seracik-racik mungkin ya bunda nah disini kita masukkan semua bahan-bahannya ada kacang ada ikan yang sudah aku tumbuk halus ini aku tambahkan juga kuah ikan ya teman-teman tapi pokoknya kalau bikin kepurung itu sembarang aja kayak gitu ya sesuai selera aja ya sayang nah disini aku pakai air ikan dan aku tambahkan tuh mangga muda masya Allah ini enak banget teman-teman pokoknya apapun yang kita masak kalau ada rasa syukur pasti tuh jadinya nikmat dan jangan lupa dicicip-cicip ya sayang kalau misalnya kurang garam eh tambah garam coca panas seperti ini tuh enaknya makan yang berkuah-kuah dan disini ada sambalnya tadi ini cuman ada cabai rawit sama air asam garam pik sini aku pakai air asam dan ayo siapa disini yang belum pernah nyoba pakai air asam itu mantap banget nah disini tinggal kita sendok-sendok masya Allah kalau begitu teman-teman mari makan anehnya tuh disini ya kita makan pakai sendok tapi sendoknya malah berkurang tapi ya kemarin aku ke tempat sampah masya Allah udah semua disitu tempat sampah heran juga aku lihat itu sendok kok bisa lari ke tempat sampah oke kita lanjut makan-makan nah disini masya Allah pas banget ini aku makan sendiri karena memang di rumah cuma aku yang pencinta kapuru oh iya bunda durasi video aku gak terasa sudah mau selesai jadi waktunya aku pamit ya terima kasih yang sudah nonton semoga selalu diberikan kesehatan umur yang panjang dan dalek yang lancar dan aku doain yang lagi sakit semoga secepatnya disembuhkan amin ya Allah amin oke lah bunda jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye